Jadi, mama aku meninggal, terus udah gitu gak deket sama bapak aku karena bapak aku tuh hilang. Tiba-tiba si nenek sama kakek aku tuh kayak, eh man, kamu tuh bisa sukses. Bikin aku tuh, aduh. Gak apa-apa man, keluar dari nenek. Hiji dua tilu dera. Aiman Rizky ya. Mohon kak. Rizky apa Rizky? Riki. Riki, ya. Kalo yang belum tau Aiman Rizky itu siapa, dia pernah dulu di sinetron yang pernah populer ya waktu itu. Alhamdulillah. Islam KTP ya. Barang sama Reza ya. Reza Aditya. Deg-degan kan? Deg-degan. Deg-degan kenapa man? Gak tau ini karena lagi trending banget. Gak normal lah. Kalo trending itu sih karena hoki mungkin terus karena ya momennya pas aja. Karena mungkin Ariel juga kan jarang di bareng sama gua gitu. Nah ini juga kan gua jarang bareng sama lu kan. Jadinya ya bisa aja trending. Amin. Ya kan? Kalo bisa ditonton ya. Ya pasti ditonton lah. Kira-kira apa yang harus saya tanyakan sama Aiman? Itu dia. Tauan kan? Ini gua yang maksa gengs. Enggak gini-gini man. Pasti lu punya cita-cita. Terus sekarang lu sampai sekarang ada di titik yang menurut lu ya enjoy. Yang nyaman gitu. Alhamdulillah. Dulu tuh lu sepertinya cita-cita jadi pengen jadi apa? Dulu cita-cita. Aduh. Selain jadi tiang listrik. Juta-juta dulu kan aku tuh pengen jadi yang bikin obat. Jadi dulu tuh suka banget sama kimia. Cuma maju dikit. Oh boleh. Nah itu. Nah begini ya. Oke. Gantengnya kelewatan. Aduh. Oke tapi nanti ya aku kasih tau dulu ini gak pake masker kita. Tapi kita udah swab ya kita udah negatif. Kalo di luar kita pake masker ya. Oke lanjut man. Jadi. Dulu tuh pengen banget kan aku tuh jadi yang bikin obat jadi kerja di farmasi. Suka banget sama kimia soalnya. Kenapa pengen di. Gatau. Gatau karena mikirin dulu almarhum mamah aku tuh kan punya penyakit cancer gitu. Nah aku tuh mikir kayaknya aku kalo misalnya jadi yang bikin obat bisa bikin sembuh mamah aku kayaknya luar biasa gitu. Nah dulu tuh seiring berjalan waktu tuh kayaknya aku tuh suka sama pelajaran kimia gitu. Ikutan olimpi ada dan lain-lain sampe akhirnya kayaknya kalo gua jadi seorang farmasi nih kerja di farmasi bikin obat. Gua kayaknya kayaknya bisa membuat orang tuh jadi sehat gitu. Oke dan menurut informasi ya katanya Aiman itu dari kecil udah tinggalnya tuh sama nenek ya. Iya bener kan. Coba ceritain dong. Gimana kok bisa gak tinggal sama orang tua. Ntar gak lucu kan disini kok ceritanya. Loh gak apa-apa disini tuh gak harus lucu tapi ada sesuatu yang bisa diambil oleh pemirsa. Iya bener kan. Dulu aku tinggal sama nenek aku karena semenjak umur 6 atau 7 tuh mamah aku tuh meninggal. Nah bapak aku. 6 tahun? Iya aku 6 tahun apa 7 tahun. Kok tau ya? Kok tau? Feeling aja. Wih di luar biasa. Bener 6 tahun? Bener bener bener. Jadi mamah aku meninggal terus udah gitu aku gak deket sama bapak aku karena bapak aku tuh hilang. Jadi hilangnya itu tuh jadi kayak menjauh dari keluarga aku gitu. Jadi bahkan waktu pas meninggalnya mamah aku bapak aku tuh gak ada disitu tuh gitu. Jadi emang mungkin yang bisa menyebabkan mamah aku sampe meninggal pun gara-gara itu kan. Salah satunya gara-gara ya itulah problem lah ya. Problem rumah tangga yang bapak aku tuh dari suka ngebohong terus dulu itu suka nyeritain misalnya kerja disini. Ternyata aku pernah waktu itu ya kan aku ke Jakarta geliling-geliling Jakarta karena kata di alamatnya itu tuh bapak aku tuh kerja di Jakarta. Aku berdua dari Bandung sama mamah aku ke Jakarta nyari-nyari tuh bapak aku ternyata gak ada di Jakarta di alamat mana-mana pun gak ada. Ternyata ya bohong gitu. Sampai ke rumah ternyata barang-barang di rumah tuh udah dijualin. Oke. Tapi sempat divorce atau enggak? Kayaknya gak sempat deh. Gak sempat divorce. Jadi setelah itu mamah aku tuh kayaknya tekanan batin cinta gimana sih ya kan. Mungkin beneran bapak aku juga udah gak ada di sisi dia. Jadi lama-kelamaan jadi sakit-sakit-sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Meninggalnya di umur berapa? Umur 40-an kayaknya kan. Umur 40 ya. Tapi bokap masih ada? Sekarang masih ada. Masih ada? Masih keep contact aku SMS. Oh masih SMS-an. Bokap lu gak pake WA? Enggak kayaknya. Berarti jangan-jangan tinggal di gunung. Gak ada sinyal. Oh masih keep contact aku masih? Keep contact-keep contact. Apa sih biasanya yang lu bicarain sama bokap lu? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Aku paling... Karena kabarnya pak ini udah ditransfer gitu aja udah. Oke. Nah, apa ya? Lu tapi ketemu sering gak? Enggak. Jadi ketemu itu setelah mamahku meninggal mungkin 3 kali doang. Oke. Dari umur aku 6 sampai sekarang. 3 kali atau 4 kali. Suma 3 kali gitu? Iya. Dari kakak aku menikah. Terus setelah itu aku ketemu lagi sama beliau itu. Aku mampir ke rumahnya beliau 2 kali. Terus 1 lagi di jalan. Udah nikah lagi? Udah-udah nikah lagi. Oh berarti udah punya anak lagi? Udah. Berarti lu punya adik tiri gitu? Iya lumayan banyak. Berapa adik tiri? Mungkin dari yang baru ada. Dari yang kemarin-kemarinnya ada. Dari kemarinnya juga ada. Gitu deh. Berapa kali nikah bokap lu? 4 kayaknya. Wih. Keren. Gue takut kalau bapak gue nonton. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Lu kan ini kan sebuah kejujuran gitu kan. Artinya kan kita juga tidak. Tidak. Ada hak untuk menyalahkan dia. Karena setiap orang tuh mempunyai hak. Benar-benar kan? Benar kan? Tapi which is. Asik. Kau semua. Actually. Masa di luar. Iya which is. Lu menjalani semua ini lu happy, enjoy. Atau memang ada sedikit terganggu dengan keberadaan lu yang. Kan nenek lu juga udah tua gitu kan. Kakek lu udah tua. Dan gue tuh tau perjuangan lu. Maksudnya. Ya gak tau detail. Tapi lu tuh sayang banget sama keluarga. Benar-benar. Walaupun ya apapun yang terjadi lu tetap. Perhatian sama keluarga. Ma nenek. Sesibuk apapun nenek lagi sakit. Lu dateng ke Garut. Terus. Bawa kesini neneknya dan yang lain-lain gitu. Iya. Yang sekarang lu. Sampai sekarang lu rasain tuh. Gimana? Ya alhamdulillah sih kan. Enjoy aja. Walaupun ya kadang satu saat ya kayak sedih gitu. Karena kan. Gimanapun. Kalau gak punya orang tua. Maksudnya ibu bapak lengkap tuh kayak kurang gitu. Tapi udah ada nenek kakek tuh ya. Dijalanin di alhamdulillahin ya. Disyukurin aja. Walaupun. Dulu nih kang. Perjalanan untuk bisa mendapatkan di sisi. Di posisi ini tuh kayaknya berat banget. Apalagi dulu aku yang ngekos. Yang dari. Gang sini. Ke apa. Kosannya yang kecil-kecil. Terus udah dipindah lagi ke kosan yang lain. Sempet lagi banyak banget cerita-cerita susah-susah aku tuh. Yang kayak menurut aku. Ketika ada di posisi ini tuh. Aku harus alhamdulillah. Dan aku harus. Share kebahagiaannya tuh sama keluarga sih. Lu kan dari Garut ya. Bener. Berarti dari kecil sama nenek tuh di Garut. Nenek di Garut. Nah tiba-tiba bisa datang ke Jakarta. Gimana ceritanya? Nah itu dia kang. Aku dulu itu ya. Jadi wakil kotoasis. Nah terus ada pemilihan majalah. Majalah aneka itu. Ke sekolahan aku datang. Anekaria Safari. Anekaria Safari. Satwa. Dari situ aku disuruh ikutan. Terus yaudah aku iniin aja. Cobain aja deh gitu. Karena emang wakil kualitas itu yang ngurus acara itu juga. Nah dari situ gak kepilih. Tapi disuruh untuk ngirimin foto. Pemilihan ada namanya top guest. Top guest. Nah top guest itu. Terus dari situ kepilih lah. 20 orang. Seluruh Indonesia tuh cewek. 20 orang cowok. Nah dari aku salah satunya. Nah disitu. Jadi kontrak 1 tahun. Di majalah tersebut. Nah aku otomatis setelah aku lolos sekolah. SMA. Aku pindah lah ke Jakarta. Dan aku mulai meniti karir banget kang. Di Jakarta tuh ternyata. Wih ternyata gede pisahnya gitu. Gak nyangka dulu tuh yang orang-orang dusun. Aku tuh gak pernah ke Jakarta dulu. Jadi pas sekalian ke Jakarta itu. Wah luar biasa banget gitu. Dari situ kayaknya aku langsung mikir. Aku kalau kuliah. Gak mungkin nih aku pake duit aku sendiri gitu. Jadi mendingan aku. Coba dulu entertain. Siapa tuh ini tuh jalan dari Allah. Untuk bisa aku sukses. Aku pengen dulu cobain dulu. 3 bulan lah. Kalau emang ada hasilnya. Aku nanti pengen. Next kuliah pake uang aku sendiri. Luar biasa ya. Tapi ya. Tapi gak kampungan banget kali. Lu dari Garut ke Jakarta. Terus kan tiba-tiba liat lip. Orang masuk putih. Keluar hitam kan gak gitu. Gak gitu kan ya. Biasa aja ya. Tau. Tapi lip tau ya. Waktu itu. Gak pernah kah. Gak pernah. Gak pernah naik lip juga. Jadi kayak deg-degan aja gitu. Pas begitu liat lip gimana? Ya. Gini aja. Coba pegangan aja. Gak ada deg-deg gitu. Tapi dalam hati berpikir. Ini alat macam apa ya? Oh ini tangga modern kali gitu. Sosok ini aja kan. Sosok ini aja. Oh. Sosok tau aja gitu. Padahal deg-degan. Apa yang dirasakan sama Aiman ketika naik lip? Pertanyaannya seru banget ini kan. Biar gak terlalu serius lah. Iya. Iya. Pertanyaan. Ya aku sih gak ada pikiran apa-apa. Oh kayaknya ini seru-seru aja nih. Di Jakarta tuh hebat gitu segalanya. Wah gitu. Jadi aku yaudah masuk aja kan. Gak usah mikir-mikir. Nah ketika lu ada di Jakarta. Lu udah di dunia seni lah. Iya. Lu ngalamin hal-hal yang menurut lu. Oh Jakarta tuh gini ya. Tempat-tempat yang menurut lu tuh gak penting. Dan yang lain-lain. Lu ngalamin hal gitu. Ngalamin kan. Ngalamin. Ngalamin ya. Ngalamin lah. Apa yang membuat lu ngalamin? Apa kepengen tauan lu atau memang harus seperti ini di Jakarta? Karena mungkin tuntutan juga sih Kang ya. Kalau di Jakarta tuh karena. Ini apa nih? Aku temen-temen nih. Temen-temen tuh gaul nih ceritanya. Temen-temen gaul tuh. Kan anak-anak casting dulu mah Kang ya. Iya. Sering casting kesini-sini. Terus eh ikut yuk kesini nih. Siapa tau disini tuh ntar ketemu sama casting director ini nih. Oh iya. Ketemu ini nih. Ya atau macam aku ikutin. Paham kalau itu mah ya. Ya. Artinya memang perjalanan hidup itu fluktuasi ya. Naik turun ya. Dan sehingga waktu itu. Kan lu sempet populer juga ya. Maksudnya di Islam KTP juga pas begitu meledak tuh. Ya lu undang sini undang situ ya kan. Nah awal lu bisa ke Islam KTP lu casting juga atau gimana? Casting Kang. Casting itu tuh serunya castingnya itu tuh. Lu jadi siapa sih disitu? Jadi karyo. Oh karyo. Oke. Orang Jawa dong. Orang Jawa. Nah itu dia Kang. Aku ga bisa Jawa. Karena emang Sunda Pisan kan. Dateng ke situ disuruh logat Jawa. Nah aku ditebel-tebelin aja tuh gimana caranya. Tapi yang paling uniknya itu mungkin gara-gara. Aku tuh pas mau casting. Aku tuh izin dulu. Maaf pak saya mau sholat dulu sebentar gitu. Padahal deg-degan itu. Nah setelah beres sholat. Wah kamu hebat. Udah kayaknya kamu aja deh pemainnya. Karena kamu rajin sholat kayak gitu. Oh pas banget ya. Karena ini kan menceritakan orang yang rajin sholat sama yang tidak rajin sholat. Iya. Itu padahal deg-degan aku tuh. Alasan dulu ceritanya sekaligus sholat juga. Minta doa gitu. Mungkin bukan karena si casting director ini melihat lu sholat. Mungkin karena doa lu aja kali ya. Mungkin bisa jadi. Doa yang lu dibalikan lah kelancaran ya. Yang akhirnya langsung diterima ya. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini edukasi banget ini. Religious of the man ya. Tapi Kang ya selama ini ya Kang selama aku syuting Islam KTP itu sebelumnya ya. Aku syuting-syuting juga Kang sinetron-sinetron Inaya, sinetron apa, sinetron Cinderella dan lain. Itu Kang yang ada aku tuh ngerasa kok syuting tuh gak bikin gue kaya ya gitu. Karena aku nih malah dapet bullian gitu loh. Aku karena dateng nih ke tempat syuting nih. Aku tuh gak bisa bawa motor Kang. Ya terus uang juga pas-pasan. Terus udah gitu kalau misalkan mau ke tempat syuting otomatis aku tuh naik ojek. Nah aku punya ojek langganan. Ojek langganan terus yang setiap aku pulang syuting jam berapapun dia jemput gitu. Terus aku sekali waktu dateng ke lokasi syuting bawa pake motor. Terus ada satu pemain bilang, eh bro naik ojek nih gitu. Waduh itu malu pisang Kang. Langsung, oh iya, iya gitu. Dari kemahanya, udah mau bohong gak mungkin. Iya. Oh gitu udah tuh. Sekali satu scene sama pemain-pemain semuanya. Ini si PU-nya ini ngomong. Eh Man, bro ke temen-temennya. Ayman tadi naik ojek lo kesini gitu. Waduh itu Kang di depan temen-temen pemain-pemain lain. Waduh itu jiper pisang Kang dari situ. Terus yang lain tuh pada ketawain. Kenapa Man? Kok lo naik ojek? Kan lo udah pernah main sinetron yang lain? Kok lo duitnya kemanain? Gitu, waduh. Itu jiper pisang Kang dari situ kayaknya. Sedih pisang dari situ. Tapi menurut gue gini Man. Orang yang mengatakan seperti hal itu. Manusia itu pasti akan berpikir sebelah pihak. Artinya, oh dia bully gue nih. Tapi kalau orang yang off mind-nya oke, anjir. Pasti lo akan dibagi dua ketika orang, Wih Aiman naik ojek tuh. Kan belum tentu apa yang dia bilang itu adalah membuli lo. Bener, bener. Ya dong. Siapa tau ketika, eh Aiman naik ojek tuh. Aiman pergi terus si orang itu bilang, Aiman naik ojek loh. Gitu kan. Hebat loh Aiman itu. Padahal dia tuh artis sinetron loh. Tapi dia masih mampu dan mau naik ojek. Satu itu. Mungkin ada satu orang lagi yang bilang bahwa, Iy Aiman naik ojek ya. Padahal di rumah punya sepeda. Kan gitu kan. Iya kan. Bener, bener. Artinya itulah yang manusia tuh kadang-kadang kalau misalkan melihat bulian itu hanya setengah gitu. Kan kita juga dulu waktu ngaji diajarkan ilmu tafsir ya kan. Kita tafsirkan aja ini orang nih membuli itu bener atau enggak gitu. Tapi lo udah melewati itu kan semuanya kan. Kalau untukkan buli-membuli tuh sampai sekarang ya. Enggak dong kan. Alhamdulillah enggak ada sekarang. Saya yang membuli sekarang enggak. Enggak. Gitu kan. Jadi kalau sedih mah banyak pisan lah. Ada lagi nih kan kalau saya ceritain ya. Saya tuh pernah enggak punya uang pisan tuh waktu pas Jakarta tuh. Terus ya kan. Gimana caranya saya tuh pengen seminggu ke depan tuh bisa hidup di Jakarta dengan uang 50 ribu dulu tuh ya. Kan susah tuh kan. Di Jakarta kan enggak minta sama orang tua, enggak minta sama nenek kakek. Jadi ya otomatis. Pure sendiri lah ya. Pure sendiri. Honor masuk nih misalkan dari iklan. Nah saya siapin buat sebulan ke depan gimana caranya. Buat jalan casting, buat apa, naik metromini dan lain-lain ya. Terus saya tinggal punya uang 50 ribu lagi. Padahal saya tuh tau ada syuting iklan lagi yang belum dibayar. Kan lama banget tuh pembayaran syuting tuh kan. Mungkin orang-orang Kapu mah enggak tau. Taunya pemain sinetron juga banyak uang aja ya. Bener-bener. Bener. Apa-apa curahin aja. Udah gitu ya kan. Gue tau arah lu kemana. Udah gitu ya kan. Pembayaran tuh kan lama ya. Nah. Dikiranya kita mah kaya banyak uang gitu. Padahal dalam dompet tuh cuma tinggal 50 ribu. Gimana caranya ini seminggu bisa makan gitu. Saya tuh udah siapin nih. Dulu tuh masih seribuan lah. Saya masih beli dulunya 10 gitu kan ya. Mie instan. Iya maaf ya. Saya beli mie instan 10 gitu kan. Gak apa-apa. Cuma ngerepotin editor. Waktu itu mie instan tuh seribuan. Saya beli mie instan 10. Jadi pengen mie instan. Nah masuk dong. Nah dari situ ya kan. Berarti saya kurang nasi. Saya gimana caranya mau beli nasi. Wah gak cukup. Wah gak cukup. Terus yaudah deh. Saya mampir ke warung Padang. Saya bilang lah. Bu mau beli nasi gitu kan. Oh yaudah sama rendang apa ayam. Aduh deg-degan tuh. Enggak saya emang bukan mau beli ayam atau sama itunya. Saya cuma beli nasinya aja. Kata saya. Oh nasinya aja berapa? 3000. Oh enggak bu. 1500 aja gitu kan. 1500. Setengah dong. Kok sedikit? Iya bu. Buat kucing. Jadi kamu pada waktu itu mengengap dari kamu kucing. Karena gak kepikiran kan. Kenapa gak bilang buat ayam kayak gitu ya. Iya iya iya. Tapi kan yang makan lu. Iya itu dia. Kenapa lu kepikiran buat kucing bu? Kenapa? Karena mahal lu kalau misal buat saya. Kok beli dikit sih gitu kan. Jadi buat kucing gitu. Terus pas dipikir-pikir lagi. Eh kenapa gue bilang kucing ya gitu. Sebetulnya yang harus pikir adalah kenapa gue malu. Kang aku tuh gengsi kang. Gak tau kenapa gitu. Kayak malu pisan gitu. Aduh masa ini beli segini ini malu-malu. Oh karena mungkin orang pasti udah tau lu tuh pemain sinetron. Itu dia. Iya. Oke. Berarti ada hal beban ya. Ada beban. Ini banyak terjadi udah sama siapapun ini hal ini. Bener-bener. Tapi kalau menurut gue sih ya apa adanya sih. Gak jadi masalah. Mau lu main sinetron apa atau apa. Gue dulu ya. Gue dulu. Dulu di Jawa Barat gue udah terkenal 2005. Iya. Gue tuh sebagai pelawak. Dulu tuh. Bener. Iya. Tapi gue masih jualan handphone. Gak apa-apa kok man. Waktu itu gue juga beli nasi. Gitu kan. Setengah juga. Karena beneran man. Bener. Bener. Setengah juga. Terus aku bilang. Buat apa? Buat aku. Ini bener. 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 Bagus ini mah. Buat aku. Loh. Kok kamu makanya segitu? Iya. Aku akuin aja. Padahal buat kucing. Oke. Tapi Aiman ini. Ini gue jujur ya. Gue jujur dalam hati. Lu tuh orangnya asik men. Asik. Beneran. Beneran. Lu dari sisi etika. Lu oke banget. Itu kan. Selalu tersenyum. Gue gak seperti lu. Gue orangnya. Orang tuh bahkan. Lihat gue tuh sombong gitu. Karena bentuk muka gue tuh begini. Gue tuh susah banget tersenyum. Kenapa kan? Nonton lawak aja susah ketawa gitu gue. Gak tau gue dari dulunya gitu. Tapi lu tuh bisa sampai seperti itu. Tapi gue gak henti disitu. Artinya gue bisa. Oh. Bisa berpikir bahwa. Ya iya manusia tuh berbeda-beda gitu. Dari karakter dan yang lain-lain. Beneran. Tapi kalau menurut gue lu tuh. Asik gitu loh. Tapi ada satu hal yang mau gue tanya. Yang pernah gue lihat. Lu tuh orangnya gak pernah sedih. Man. Beneran. Walaupun lu juga pasti akan bertanya sama gue. Kang Suluhnya gak kelihatan gak pernah sedih. Iya. Bener. Hanya gue yang tau. Iya. Dan lu juga hanya lu yang tau. Iya. Tapi disini gue pengen tau Man. Nah. Biasanya apa yang membuat lu tuh bersedih. Selain. Selain ya. Lu misalkan gak punya uang. Atau lu gimana nanti ke depannya. Dan yang lain-lain. Kira-kira apa yang membuat. Lu bisa menitikan air mata seorang laki-laki. Kalau inget nenek aku sih. Gatau kenapa. Kalau inget nenek aku terus kesusahan itu langsung bikin aku sedih banget. Kenapa inget nenek lu? Padahal lu dilahirkan dari seorang ibu Man. Iya mungkin karena kedekatan aku sama nenek aku tuh lebih touchy banget ya. Lebih deket banget Kang. Oke. Itu tuh. Jadi yang kayak apapun itu. Even misalkan denger aja nenek aku sakit. Atau aku kan ngeliat di CCTV nenek aku kesusahan tuh kayak aduh sedih banget gitu Kang. Itu yang membuat lu bersedih. Iya. Kenapa? Apa yang membuat lu sedih? Apa dia udah tua atau gitu? Ya pasti itu maka kalau itu lama. Ya karena dulu tuh kayak aku gak punya orang tua terus nenek aku yang ngerangkul aku yang ngebesarin aku. Dari mulai mandiin aku terus masukin aku sekolah. Semua-semua itu nenek aku gitu. Jadi kedekatan aku yang sama nenek itu yang bikin aku tuh aku harus banget nih membahagiakan nenek aku gimana pun caranya. Baik banget ya. Iya. Nenek dan kakek kamu tuh bertanggung jawab banget ya. Bener 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 bener. Berarti yang meninggal anaknya ya. Iya. Mamah kamu ya. Iya. Jadi akhirnya diurus sama kakek sama nenek. Yes. Hebat sih kalau menurut Kang. Gitu dia. Dan sekarang umurnya udah? Kakek aku umur 83. Nenek aku 79. Shhh. Luar biasa ya. Iya. Jadi itu yang membuat lu menangis tuh kalau inget sama dia. Apa yang lu inget ketika lu sedih? Inget karena semuanya sih Kang. Dari kebaikan-kebaikannya. Terus perhatiannya dia. Aku ya selalu kalau misalnya ngeliat nenek aku tuh jam 3 pagi itu udah bangun. Udah langsung ngaji Quran. Terus udah doain aku dan lain-lain gitu. Aku tuh tau karena dari CCTV. Jadi tiap hari dia bangun jam 3. Terus bangun ini. Terus yang kayak. Wah. Dari situ kayak. Aku tuh mikir. Aku bisa seperti ini. Salah satunya garang doa-doa nenek aku. Kebayang ya waktu. Nenek sama kakek tuh menegarkan lu ketika. Bokap lu dimana. Terus nyokap lu meninggal ya. Kebayang ya sampai. Gimana tuh man? Aduh. Negerian lu nya gimana tuh? Gimana ya Kang? Kayaknya. Aku nih. Dari. Papa aku nih. Papa aku yang. Aku ngerasa banget gak punya papa. Gimana rasanya. Terus. Tiba-tiba. Si nenek sama kakek aku tuh kayak. Bikin aku tuh kayak. Eh man. Kamu tuh bisa. Kamu tuh bisa sukses. Kamu tuh bisa. Jadi orang. Di keluarga aku tuh gak ada yang sarjana. Aku tuh. Kamu tuh bisa jadi sarjana. Jadi aku tuh kayak. Bikin. Oke. Ini karena mereka. Karena nenek kakek aku. Aku harus buktiin semuanya. Kalau aku tuh bisa. Gitu kan. Artinya. Lu juga pasti berpikir bahwa. Kakek dan nenek lu tuh. Bagaimana susahnya memikirkan anak ya. Artinya. Bokap lu. Nyokap lu. Yang. Ya. Terjadi dengan seperti itu. Ya. Ya gue ngerasain sih man. Artinya. Ngerasain lu. Di titik yang. Ini. Ya sekarang Alhamdulillah masih ada ya. Alhamdulillah. Masih ada itu. Panjang umur. Bahkan sampai umur 8 tahun itu. Orang yang bener-bener mengangkat lu gitu kan. Dari kecil. Dari keterpurukan lu. Terpuruk itu kan bukan hanya materi gitu kan. Dari sisi hati gitu. Kebayang gitu kan. Kalau misalkan. Nenek lu. Kakek lu gak ada. Gimana perasaan lu. Gak tau kan. Alhamdulillahnya. Sekarang masih ada. Jadi sebisa mungkin. Aku tuh pengen bahagiain mereka gitu kan. Kalau mungkin. Apa. Kalau aku nih. Boleh milih. Misalkan. Kalau sekarang. Kakek aku tuh lagi. Punya penyakit nih ya. Punya penyakitnya tuh kayak. Apa. Kencingnya tuh. Warnanya teping gitu kan. Jadi kayak penyumbatan gitu. Membulu darah gitu. Dan aku tuh mikir. Ya Allah. Kalau misalkan. Aku. Mendingan aku aja deh yang sakit gitu. Karena aku ngeliat. Kesusahannya kakek aku gimana sekarang gitu. Kayak. Berasa banget gitu loh. Susahannya gimana dulu. Ngurus. Lu ngurus. Ngurus aku. Emak lu. Iya. Apalagi dulu inget banget. Waktu pas mamah aku sakit. Jadi. Nenek aku tuh yang bawa mamah aku gitu. Terus yang kayak. Aku yang masih kecil banget. Yang nangis. Aku tuh gak mau diurus sama nenek aku dulu tuh. Aku tuh pengen sama mamah aku. Tapi. Nenek aku tuh kayak. Ayo. Ayo sama ibu. Sama ibu gitu. Panggilannya itu ibu nenek aku tuh. Nah dari situ aku tuh kayak. Ini. Luar biasa banget ya. Cinta kasihnya nenek aku tuh gitu. Sama mamah aku. Sama aku gitu. Yang bikin. Aku tuh. Aduh. Gak apa-apa man. Keluarin aja. Yang bikin aku tuh jadi kayak. Man. Kamu harus. Walaupun nenek aku gak pernah minta. Tapi aku harus banget. Balas budi banget. Balas budi semua kebaikannya nenek aku. Semua kebaikannya kakek aku gitu. Walaupun gak pernah bisa dibalas. Sampai sekarang pun gitu. Tapi. Aku sebisa mungkin. Aku pengen banget gitu. Gimana caranya bahagiain nenek aku. Bia bahagiain kakek aku. Gimana pun mereka. At least gak pernah ada yang ngerasa. Sedih deh tiap harinya. Makanya ketika misalkan. Mereka kesusahan apa gitu. Terus aku bilang sama. Anak-anaknya yang lainnya. Tolong jangan dibebanin ibu. Ada masalah apa gitu. Oke. Jadi aku tuh kayak sekarang tuh. Take over. Semuanya tuh. Anak-anak tuh aku yang ini. Aku yang manage semuanya. Oke. Nah. Man. Sekarang tinggal. Nenek sama kakek itu tinggal di mana? Di Garut. Di Garut. Sama siapa di sana? Nah. Ada sama satu asisten gitu. Awalnya berdua ya? Berdua. Tapi sekarang juga tetap berdua kalau malam. Karena asistennya tuh pulang pergi gitu. Gak mau. Umur 84 loh itu dia. Iya. Gitu. Makanya kenapa aku tuh. Kemarin pasang CCTV yang bisa aku terus kontrol gitu dari sini. Oke. Saking sayangnya ya. Pasti lu ngerasain ya. Gimana sih beban pikiran Nenek sama kakek lu ya? Iya. Ya belum problem rumah tangga bokap nyokap lu. Bener-bener. Terus ngurus lu. Terus menegarkan lu dan yang lain-lain gitu. Tujuh. Tapi. Kenapa lu yang ngurus man? Gue gak maaf-maaf ya. Maksudnya dari nyokap lu tuh ada lagi adek? Ada. Berapa orang? Ada. Sekarang yang ada enam. Yang ada enam. Iya. Tapi yang ngurus lu atau memang semua juga ikut ngurus? Semua ikut ngurus. Tapi kan mungkin kan keadaan ekonominya kan berbeda-beda. Oke. Terus. Dan punya keluarga masing-masing ya. Dan yang berbeda-beda juga ya. Nah dari situ aku ngeliatnya kayaknya gak mungkin sih. Kalau untuk ngandalkan dari itu semua. Dan aku yang masih single ini aku sebisa mungkin aku harus take over semuanya gitu. Walaupun aku kayak ayo dong kita sama-sama gitu. Gimanapun aku disini kayak ngeliatnya gitu. Ngeliatnya untuk ke anak-anaknya. Ayo kalau ada perhatian apa-apa boleh bantu. Jadi lu yang megang peranan ya. Seharusnya kan anak-anaknya sebetulnya kan. Tapi lu sebagai cucu yang megang peran untuk mengurus. Iya seperti itu kan. Karena aku ngerasa juga. Kalaupun mama aku ada. Berarti ini aku sebagian dari mama aku deh. Ini mungkin lu ucapan terima kasih sama nyokap ya. Lu ngurus. Kakek sama nane. Salah satunya itu. Keren sih man. Tapi lu pernah mikir gak? Gue kadang-kadang gue liat cerita lu ya. Gue jadi mikir gini man. Gue kalau udah kakek-kakek. Iya kan? Gue udah kakek-kakek. Anak-anak gue. Udah punya keluarga sendiri. Terus jauh-jauh sendiri. Gue juga mungkin nanti akan seperti kakek lu man. Bener-bener. Iya kan? Iya. Tapi kakek lu masih beruntung punya cucu yang baik seperti lu. Alhamdulillah. Ini tidak mudah baik. Tapi gue kan belum tentu man. Untuk kedepannya. Tapi ini inspiring banget sih. Maksudnya untuk penonton di rumah semuanya. Artinya ya hidup itu memang akan seperti itu ya. Oke man. Sekarang berbicara masalah ibu. Kira-kira kalau misalkan nyokap lu masih ada. Apa yang akan lu lakukan? Ya pasti sama dengan orang lain juga pengen membahagiakan ibu. Apalagi aku gak sejujurnya kurang mengenal banget sosok ibu aku ya kan. Karena dari kecil pun ya cuman belum ngerti kali ya aku gimana caranya. Bahkan ketika meninggalnya mama aku pun ya ibu aku tuh aku gak tau kalau itu tuh meninggal gitu. Jadi kalau sama mama aku emang pasti bakalan pengen membahagiakan banget deh. Membahagiakan gimana pun caranya walaupun aku sampai sekarang pun masih ngerasa ya kurang sedeket itu karena emang jaraknya aku sama mama aku tuh cuman beberapa tahun doang gitu ya. Dan lu berjuang di Jakarta sendiri ya? Sendiri. Yes. Luar biasa si Luman. Artinya si Luman. Kok jadi si Luman ya? Luar biasa si Luman. 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 Artinya gitu. Lu luar biasa man. Perjuangan lu luar biasa dan gue gak bisa sih ngerasain sakitnya, pedihnya, ya kan? Sedihnya. Dari lu yang kecil diurus sama kakek dan nenek gitu kan. Bokap udah punya keluarga sendiri. Nyokap udah gak ada. Sih lu termasuk lu laki-laki yang luar biasa sih, kuat. Gak semuanya laki-laki bisa seperti ini loh. Apalagi di umur lu loh man. Bener man. Gue sih termasuk orang yang beruntung ya. Orang tua masih ada gitu. Iya, alhamdulillah. Dia bisa melewati semuanya gitu. Salah satu orang tua favorit gue lah gitu. Dia bisa melewati rumah tangganya sampai akhir loh. Menutup mata gitu. Kerjasama yang baik gitu kan dengan istri dan suami itu luar biasa sih. Mungkin lu juga mengidolakan kakek dan nenek lu ya? Setuju. Keren ya? Sampai umur segitu dia masih bersama. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Ada yang lu mau sampein gak buat kakek sama nenek lu? Panggilannya bapak sama ibu aku tuh. Oh akhirnya gitu ya? Memang dari dulu tuh panggilannya jadi bapak ibu. Jadi buat bapak sama ibu yang mungkin nonton nanti. Nanti kirim aja linknya. Kirim ke tetangga. Suruh liatin. Gak mau banjang cerita yang pasti. Iman sayang kalian. Luar biasa. Terima kasih Iman. Sudah hadir di Sulpot. Ini semoga bisa menjadikan ilmu buat kalian semua ya yang menonton ini dan juga mendengarkan Sulpot ini ya. Iman thank you Iman. Terima kasih banyak juga kan. Iman ini sekarang berada di PK Management ya. Yes. Oke jadi buat kalian yang mau endorse ataupun mau apapun silahkan kalian tinggal follow dulu Instagramnya PK Management atau bisa menghubungi at Panji Komara. Oke. Terima kasih Iman. Doon kan terima kasih. Sukses untuk kedepannya. Sukses juga banget. Lu akan menjadi orang yang sukses. Amin 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 ya Allah. Gigi 2 tilu tutup. Sub indo by broth3rmax